Pemirsa mudik atau pulang kampung saat lebaran merupakan tradisi yang telah dilakukan umat Islam di Indonesia sejak dahulu. Mayoritas masyarakat biasanya menggunakan mobil travel maupun kendaraan roda empat pribadi. Namun seperti yang diketahui, pada mudik lebaran 1445 Hijriah, tahun ini harga tiket travel mengalami kenaikan. Mudik atau pulang kampung pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, tahun ini telah mulai terasa nuansanya. Masyarakat kota Jambi telah mulai mengemasi barang untuk kemudian dikirimkan ke kampung halaman. Biasanya masyarakat pulang kampung dengan menggunakan kendaraan roda empat, baik travel maupun kendaraan pribadi. Namun diketahui, harga tiket travel pada tahun ini di kota Jambi mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan oleh Hen, selaku staff salah satu perusahaan jasa perjalanan dari kota Jambi ke Kerinci. Menurutnya, harga tiket mengalami kenaikan, yakni sebelumnya tiket dari Kerinci ke Jambi atau sebaliknya di harga 250 ribu rupiah. Kini berada di angka 300 ribu rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 50 ribu rupiah. Hen menambahkan, kenaikan harga ini berdasarkan peraturan pemerintah atau dishhub. Pihaknya juga telah mengecep perusahaan perjalanan atau travel lainnya, dan semuanya mengikuti harga kenaikan tersebut. Lanjutnya, untuk masyarakat yang ingin mudik, baiknya memesan jauh hari. Karena jika mendadak ditakutkan akan kehabisan tiket. Kalau untuk persiapan, untuk sementara ini, insya Allah sudah siap semua armadanya. Karena sudah diperiksa semua, kemudahan tidak ada kendaraan lain. Untuk armada yang kita perangkatkan, ini bagaimana Pak? Berapa armada? Kalau armada untuk saat ini masih standar, pagi 1, malamnya baru 2 atau 3. Paling peningkatannya dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Untuk jenis mobil yang kita perangkatkan, Pak, itu? Kita cuma pakai satu jenis mobil, beta Hayes. Beta Hayes, ya. Ekslusif, ya? Iya. Kalau untuk sejauh ini, masyarakat yang pulang ke daerah itu, Pak, sudah berapa banyak perkiraannya, Pak? Bagaimana antusiasnya? Kalau antusiasnya, kemungkinan karena mungkin kerja di kantornya belum, ini ya, belum pada libur. Yang saya bilang, peningkatannya baru kelihatan dari tanggal 4. Dari tanggal? Ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 8. 4 April besok? Iya, kalau untuk sekarang-sekarang ini masih standar, Pak, ya. Harga tiket kita sekarang berapa? Kalau harga tiket normalnya kita 250. Cuman untuk tuslah ini, misalnya untuk angkutan lebaran nanti, kita ada kenaikan 50. Kenaikan negara itu.